Halo, co-friends. Jika kita melihat soal seperti ini, maka sifat umum logaritma yang perlu kita ketahui adalah untuk A log M ditambah A log N sama dengan A log M dikali N. Lalu, untuk A log M dikurang A log N sama dengan A log M per N. Selain itu, A log A sama dengan 1 dan A log A pangkat N sama dengan N dikali A log A sama dengan N dikali 1 sama dengan N. Sehingga, untuk soal yang A, bentuknya bisa kita ubah menjadi sama dengan 3 log 15 dikali 45 per 25 sama dengan 3 log 27 sama dengan 3 log 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 log 3 sama dengan 3. Lalu, untuk soal yang B, bentuknya bisa kita ubah menjadi sama dengan 2 log 24 dikali 9 per 36 sama dengan 2 log 6 sama dengan 2 log 2 ditambah 2 log 3 sama dengan 1 ditambah 2 log 3. Sampai jumpa di soal berikutnya! Sampai jumpa di soal berikutnya!